Pelaksanaan vaksinasi masal di kota Banda Aceh berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan. Hal tersebut salah satunya terlihat di gedung Banda Aceh Convention Hall. Masyarakat yang datang untuk vaksinasi di gedung tersebut tampak mengantri dengan tertib sesuai dengan jarak yang ditentukan petugas. Para peserta juga disediakan kursi agar mengantri dengan nyaman dan para peserta juga terlihat disiplin mengenakan masker. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Aceh Iskandar mengatakan Satgas COVID-19 Aceh sudah mengerahkan petugas untuk mengatur proses pengantrian, pendaftaran, dan penyuntikan vaksinasi dengan tertib. Iskandar menjelaskan pelayanan vaksinasi di gedung Banda Aceh Convention Hall tersebut akan selalu tersedia setiap harinya bagi masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi. Kecuali pada hari Minggu dan hari libur lainnya, baik karena hari besar Islam maupun agenda penting lainnya. Ia berharap masyarakat yang ingin vaksin di gedung tersebut dapat datang secara berkala sehingga tidak terjadi kerumunan yang tidak diinginkan. Untuk memudahkan masyarakat agar tidak lama diproses pendaftaran, Iskandar menganjurkan masyarakat yang ingin divaksin di gedung Banda Aceh Convention Hall untuk mendaftar terlebih dahulu secara mandiri di aplikasi atau website rekvaksin.acehprof.go.id. Kemudian hasil pendaftaran secara online di print out dan diserahkan kepada petugas pendaftaran di gedung tersebut. Antusiasme masyarakat melakukan vaksinasi COVID-19 masih sangat tinggi, di mana terlihat ratusan masyarakat mengantri secara tertib menunggu jadwal suntik. Salah satu penerima vaksin, Erlina, mengaku sangat nyaman mengikuti vaksinasi di gedung Banda Aceh Convention Hall. Karena prosesnya yang tertib dan menerapkan protokol kesehatan, ia juga mengajak seluruh pihak untuk segera melakukan vaksinasi COVID-19 sebagai bentuk upaya dan ikhtiar bersama dalam memutus rantai penularan virus COVID-19. Terima kasih telah menonton!